Oke, sekarang kita akan coba melakukan ya, back of words terhadap korpus yang sudah kita miliki lanjutan dari video sebelumnya Nah, kita akan coba mengekstrak kata-kata dari korpus yang sudah kita miliki ini ya, korpus dengan, sebentar ya, kita korpus Nah, dari korpus ini kita akan coba mengekstrak data-datanya kata-katanya dan akan melihat frekuensi keluar dari kata tersebut dan kita akan menggunakannya untuk melakukan prediction Nah, TM package yang kita gunakan ini ya TM kita kan tadi sudah library TM TM package ini menyediakan fungsi bernama document term matrix nah, ini mengenerate matrix dimana kalau barisnya itu adalah dokumen jadi ada, berarti ada 1171 baris dan kolomnya itu adalah adalah kata-kata dalam tweets tersebut jadi ada banyak kolom ya karena ada banyak kata dan value value itu value dalam tabel ini ya, ketengah-tengahnya itu adalah frekuensi number of times itu frekuensi kata tersebut muncul nah, kita akan coba men-generate matrix tadi tabel itu ya matrix tadi dengan kata namanya kita sebut saja matrix itu sebagai frequencies nah, frequencies adalah tadi fungsinya adalah document term matrix oke, kita kita jalankan document term matrix terhadap apa? terhadap korpus oke kita enter oke kalau kita panggil lagi frequencies oke, frequencies ini adalah ya, dokumen ini adalah 1191 dan termusnya adalah 3779 oke oke, nah sekarang kita akan coba melihat bagaimana bentuk dari matrix yang sudah kita buat ini kita gunakan fungsi inspect ya inspect terhadap apa? terhadap matrix frequencies frequencies oke frequencies tapi bagian mana? nah, ini kita batasi itu adalah tidak-tidak semua baris tidak-tidak semua kolom hanya dari 1001 ke 1005 dan 5001 ke 5015 ini kurung tutup ini siku ya kurung siku kalau ini oke jadi ada jadi ada tidak semua kolom ya tidak-tidak semua baris hanya baris 1000 sampai baris ke 1005 dan kolom ke 505 sampai kolom ke 515 oke oke, bisa kita lihat kata can itu muncul di di dokumen ke 1002 di dokumen ke 1003 nah, kita lihat ini kondisi sparse nah, ini kondisi dimana banyak 0 atau banyak ya, banyak 0 di dalam data kita oke, maka dari itu kita akan coba melihat frekuensi dari setiap muncul kata-kata karena sepertinya jarang sekali kata can, camp ini nah, maka kita akan gunakan find fractures oke, kata fungsi ini ya terhadap frekuensi terhadap matrix frekuensi ini ya frekuensi ini dimana low frekuensi oke, ini kita harus diselipkan koma dulu low frekuensi sama dengan 20 oke oke oke, nah, kita bisa lihat ternyata hanya ada sekitar 56 kata atau 40-an lebih ya yang setidaknya 20 muncul 20 lebih dari 20 kali dari di dalam tweets gitu ya nah jadi kita bisa melihat dari banyak dari 3 ribuan kata tadi ternyata hanya sekitar 56 kata jadi kita bisa melihat banyak kata-kata atau terms yang useless atau tidak berguna jumlah kata ini menjadi hal yang kita perhatikan ada 2 ada 2 hal yang pertama adalah karena computational semakin terlalu banyak kata yang ya, atau independent variables maka akan membutuhkan waktu lebih banyak untuk membangun model kita dan juga rasio dari independent variable terhadap observation itu akan mempengaruhi sebagus apakah model kita untuk di-generalisasi jadi ayo mari kita tinggalkan mari kita hilangkan kata-kata yang tidak terlalu sering muncul gitu jadi kita akan kita membuat sebuah kita sebut sebagai sparse kita coba oke, nah sekarang kita akan menggunakan fungsi namanya remove sparse terms kita buat variable baru sparse itu sama dengan merupakan remove sparse term terhadap matrix frequencies termatus frequencies dengan angka rasionya adalah 0,995 oke nah oke apa makna kata 0,995 ini artinya adalah kalau kita misalnya mengatakan 0,98 misalnya ya itu artinya kita akan menjaga atau kita tidak akan menghilangkan terms jadi kan ada 3000 termsnya ya gimana oke ada 3000 nah tidak kita tidak akan menghilangkan terms yang muncul di 2% atau lebih jadi kalau misalnya kurang dari 2% dari semua tweets maka terms itu hilang kalau kita katakan 0,99 artinya kita akan menyimpan terms atau kata yang muncul di 1% dari semua korpus atau semua dokumen semua dokumen ini ada 1000 muncul di 1% itu masih masuk terms itu tapi kalau kurang dari 1% nah itu maka dihilangkan katanya dihilangkan kalau kita katakan 0,995 jadi kita hanya menyimpan kata yang muncul di 0,5% atau lebih dari seluruh tweet itu kurang lebih sekitar 6 tweets jadi dari 1100 berapa tadi 1181 kalau muncul di 6 tweet kata itu muncul di 6 tweet setidaknya maka kata itu tidak hilang tapi kalau hanya muncul di 5 tweet maka kata itu dihilangkan kata yang ada di 3000 ini ya kita akan coba menggunakan threshold ini 0,995 nah kemudian kita coba lihat kita ketik sparse nah maka kita akan mendapatkan termsnya berkurang jauh itu kalau disini kita lihat hanya 288 terms nah mari kita sekarang mengubah dari sparse ini menuju data frame yang dimana itu akan bisa digunakan untuk melakukan predictive models ok ok terima kasih